Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Meskipun kita masih belum bisa bertemu dan belum bisa bertetap muka secara langsung, tapi kalian harus tetap semangat karena kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan siapapun. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap negara kita sebagai negara maritim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis kita terhadap budaya dan juga alat transportasinya. Apa-apa saja yang perlu kita pelajari, apa-apa saja yang perlu kita pahami, mari kita belajar bersama. Oke anak-anak, akibat dari kondisi geografis Indonesia kita ini, Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya. Mulai dari sumber bangsanya, bahasa daerahnya, dan segala macam keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terbagi dalam enam pulau besar yang ada di negara kita tercinta. Yang pertama, ada pulau Sumatra. Di pulau ini kira-kira ada suku apa saja ya, mari kita belajar bersama. Yang pertama, ada pulau Sumatra. Pulau Sumatra ini ada suku Minangkabau. Dari mana? Dari Sumatra Barat. Kemudian di suku Minangkabau ini ada juga rumah adanya, namanya rumah gada. Selain di Sumatra Barat, di provinsi Sumatra Barat, ada juga di provinsi-provinsi lain. Selain suku Minangkabau, ada juga suku Aceh. Ini berarti di provinsi Aceh ya, selain itu ada juga suku Betak di Sumatra Utara. Nah, dari Sumatra, ayo kita jalan-jalan lagi ke pulau ini. Pulau mana ini? Pasti tahu ya. Ya, ini adalah pulau Kalimantan. Di Kalimantan ada suku Dayak. Ya, anak-anak. Dari Kalimantan, mari kita berlanjut. Kemana enaknya? Ke Sulawesi ya. Mari kita jalan-jalan ke pulau Sulawesi. Ini di sini dikenal dengan Taman Laut Gunakan ya. Kalian sudah belajar pada kenampakan alam di Indonesia. Nah, di pulau Sulawesi ini ada suku Bugis. Seperti ini, pakaian adatnya. Kemudian, mari kita jalan-jalan lagi ke pulau Papua. Di pulau Papua ada suku Dhani. Dan rumah adatnya seperti ini. Namanya ini rumah adat Hunai. Kemudian, kita pergi ke pulau Maluku. Di Maluku ada yang namanya suku Buru. Dari Maluku, kita jalan-jalan ke pulau Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara ada suku Alor. Dari Nusa Tenggara, kita pergi ke barat menuju ke Bali. Nah, di Bali ini ada suku Bali. Dari Bali, mari kita ke pulau yang kita tempatkan sekarang. Yaitu di pulau Jawa. Di pulau Jawa ini juga banyak sekali suku-sukunya. Yang pertama, ada suku Betawi. Dengan rumah kebayangnya. Kemudian, ada suku Badui. Itu di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, ada suku Jawa. Di Jawa Tengah pula, ada yang namanya suku Samin. Letaknya di Kabupaten Blura. Selain itu, kita mau ke Jawa Timur nih. Di Jawa Timur, ada yang namanya suku Tenggara. Itu ada di Lereng Dunung Bromo. Di Jawa Timur, selain ada suku Tenggara, ada juga suku Madura. Yang letaknya di Pulau Madura. Nah, itu merupakan pengaruh kondisi geografis di budaya Indonesia. Sekarang, kita akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam alat transportasi di negara kita tercinta. Kita tahu kan, anak-anak, bahwa ada tiga transportasi yang kita gunakan. Ada transportasi darat, ada transportasi udara, dan ada juga transportasi air. Kalau darat, kalian tahu ada bis, ada sepeda motor, ada juga mobil, ada juga sepeda biasa, dan masih banyak lagi. Nah, di perairan, ada kapal, ada perahu, ada rakit. Kemudian kalau di udara, ada pesawat terbang helikopter. Jadi, kalian bisa menyebutkan berbagai macam jenis alat transportasi yang ada di Indonesia. Nah, kita kali ini akan belajar tentang berbagai pelabuhan dan bandar udara yang ada di negara Indonesia. Kita belajar yang terkenal-terkenal saja ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pelabuhan. Kita ada di kota Semarang dulu nih. Ini namanya pelabuhan Tanjung Mas. Letaknya di kota Semarang. Kalau kalian belum pernah ke sana, kapan-kapan kita ajak orang tua ke sana ya. Kemudian, Nah, dari kota Semarang, kita mau pergi ke Jakarta. Berarti kita ke pelabuhan ini. Ini namanya pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk, kita mau ke Pulau Sumatera. Berarti kita ke pelabuhan Merak dulu nih, yang ada di Banten. Habis dari pelabuhan Merak, kita menyebrang ke pelabuhan Bakau Bumi yang ada di Lampung. Dari situ, kita tahu bahwa antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera kan dibatasi oleh laut. Dari Lampung, kita mau pergi ke Surabaya. Kalau dari Surabaya, berarti kita ke pelabuhan Tanjung Priuk. Ada lagunya ya, Tanjung Priuk, tepi laut. Kamu tahu kan? Terus nih, habis dari pelabuhan Tanjung Priuk, kita mau ke Bali. Kalau ke Bali, berarti kita nanti ke pelabuhan yang ada di Banyuwangi dulu. Di Banyuwangi itu ada namanya pelabuhan Ketapang. Kalau kita mau ke Bali, berarti kita menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Ya, pelabuhan Gilimanuk ada di Bali. Itulah berbagai macam pelabuhan yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Kalau sudah tentang pelabuhan, kita akan belajar tentang bandar udara. Kita mau naik pesawat nih. Kalau dari kota Semarang, berarti ada bandar udara ini, Ahmad Yani. Sekarang, kamu lebih luas ya melihat bandara Ahmad Yani ini, karena sudah diperbesar oleh pemerintah kita. Terus kita mau ke Jakarta nih. Kita ke Jakarta ada bandara Halim Perdana Kesumar. Kemudian kita mau ke bandara Sukarno-Hatta, yang ada di Banten. Di bandara Sukarno-Hatta, kita mau terbang ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada bandara Adi Sucipto. Di Yogyakarta, betika mau terbang ke Solo, Di Solo ada yang namanya bandara Adi Sumarmo. Dari Solo ini, Butika mau ke Surabaya. Berarti nanti sampai ke bandara Juanda. Habis dari bandara Juanda, Butika mau terbang ke Papua. Di Papua ada bandara Sentani. Dari bandara Sentani, Butika mau terbang ke Aceh. Berarti nanti Butika sampai di bandara Iskandar Muda. Oke anak-anak, ada juga nih, kalau misalkan kalian mau ke Makassar, kamu bisa terbang lagi. Ke bandara Hasanuddin. Oke anak-anak, dari Sulawesi, Butika mau terbang ke Kalimantan. Di Kalimantan ada yang namanya Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Wah panjang juga ya namanya ya. Dari Kalimantan Butika mau balik lagi nih, ke Kota Semarang. Ya berarti Butika balik lagi deh, ke Bandara Ahmad Yanni. Itulah beberapa bandara-bandara besar yang ada di negara Indonesia. Silahkan kalian bisa melihat-lihat lagi bandara-bandara mana saja yang ada di negara kita tercinta. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar nih, tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi budaya dan juga alat transportasi yang ada di Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!